Halo Askul, kamu tau ini apa? Ini adalah banana coffee dengan sensasi rasa yang luar biasa Haa, tidak hanya itu aja, ada juga nih, kopi dengan regal Hmm, kopi susu regal, kayak gimana ya rasanya? Wow Nah, Askul semua, saya lagi ada di tentang rasa kopi Ini adalah tempat yang enak banget Dan termasuk hidden gem di daerah Rawamangun Tempatnya enak, cozy, nyaman, dan agak terpencil nih Wih, ini juga ada ya tagline-nya, jangan takut akan jarak Sebenernya bukan tagline, itu sebenernya adalah tulisan dari P.D. Baik Nah, ini dia, suasana di dalam coffee shop-nya Nyaman dan enak Santai banget sih, suasananya oke deh pokoknya kalau di dalam Oke, kita akan berlanjut ke bagian depannya Bagian depannya itu sebenernya ada tempat untuk bikin kopinya Ini dia Nah, di bar bikin coffee-nya Kita akan menemukan beberapa cangkir untuk dibuat kopi Saat ini, saya dan teman saya irti memesan dua jenis kopi yang berbeda Teman saya pesan banana coffee Nah, ini dia cara dari bikin banana coffee Pertama, kopinya itu diambil dulu Dari 18 gram kopi Nah, ini berbeda banget sama coffee shop kebanyakan Karena yang lain, rata-rata memakai 15 gram kopi saja Ini memakai 18 gram kopi Wow, agak mengejutkan ya Karena harganya pasti seharusnya lebih mahal dibandingin dengan 15 gram Apalagi dia pakai kopi arabica lebih banyak Nah, komposisinya itu 80 banding 20 Artinya, kopinya lebih mahal seharusnya dibandingin dengan coffee shop lain Kenyataannya, enggak tuh Kopinya cuma 20 ribu saja Harganya jauh lebih murah dibandingin dengan coffee shop kebanyakan Wih, ini sih luar biasa banget ya Haa, udah gitu dia pakai mesin-mesin yang cukup bagus untuk membuat kopinya Kebayang dong rasa kopinya kayak gimana ya Nah, ini dia prosesnya dari pembuatan banana coffee Pertama, dia pakai ini nih Sirup pisang susu Hmm, penasaran ya Terus ditambah lagi dengan diamond milk Nah, kenapa pakai diamond milk? Karena diamond milk itu lebih plain Jadi, kalau pengen ngeluarin rasa dari buahnya Pakailah diamond milk Tapi, kalau ingin lebih creamy Pakai indomilk saja Karena indomilk itu jauh lebih creamy dibandingin diamond Semua punya karakter berbeda-beda Sesuai dengan keinginan dari coffee shopnya Jadi, kalau coffee shopnya ingin rasanya lebih creamy Biasanya memakai susu indomilk Kalau dia ingin lebih menyetrongkan rasa dari kopi atau dari buah atau dari kombinasinya Dia bisa pakai susu dari diamond Nah, begitulah ceritanya Kalau tentang kopi yang berhubungan dengan buah Nah, kalau kopi regal yang saya pesen ini Dia pakai krim, pakai gula, terus pakai kopi Pakai susu diamondnya juga Serta ditaruh regal Jumlahnya itu ada 3 regal Ini agak kaget sih Karena biasanya coffee shop lain itu cuma pakai 2 regal saja Tapi ini berani pakai 3 regal Saya nggak ngerti sih hitungan-hitungan bisnisnya Karena menurut saya di Jakarta seharusnya itu lebih mahal ya Kalau dia bikin coffee shop Harganya itu harusnya agak-agak mahal Tapi dia ini murah banget sih jualnya Penasaran kayak apa sih rasanya dari es kopi susunya Yang saya pesen es kopi susu regal Itu kayak gimana ya rasanya Hmm, penasaran ya Penasaran ya Ayo deh kalau udah penasaran Siapin kopi kamu Kita ngopi bareng Nah, terus kita cerita-cerita bareng tentang kopi Let's check this out Halo Asko, apa kabar? Hari ini kita lagi ada di tentang rasa kopi Di Rawamangun, Jakarta Timur Yes, dan nanti alamatnya ada di sini Kita mau nyobain ini nih Di sini ada coffee shop yang menyediain kopi-kopi fancy Karena kenapa saya bilang kopi fancy? Single origin-nya nggak ada Manual bro-nya nggak ada Jadi ini semua fancy sekali Nggak ada, nggak ada Jadi kita mau nyobain ini nih Katanya kopi spesialnya kopi kiregal Kopi kiregal itu kopi susu dengan regal Dan ini kopi Ini adalah banana kopi Benana kopi Jadi kopi susu dengan sirup banana Dengan sirup banana Jadi lebih tepatnya sirup susu banana Sirup susu Karena tadi gue ngeliat oh sirup susu banana Oke Kita lihat Suasana tempatnya ini Santai banget ya Rumahan banget Rumahan banget Terus juga Dia manfaatin barang-barang yang ada Betul Ini kursinya tau nggak Kursinya kursi apa? Kursi anak sekolahan Zaman kita sekolahan Kursi lab Kursi lab Bener Kursi lab di sekolah Kursi lab Jadi ini kayaknya Memori-memori Zaman dulu lah Keluar lah Kayak di kantin Bakang sekolah lah Lengkap dengan kucing oranennya Ada kucing oranennya di sini Kucing oranen Terus ini dia tadi Pakai Cross blend 80-20 80-nya itu arabica Dan 20-nya itu robusa Jadi kalau arabicanya lebih banyak Biasanya akan lebih asem Sedikit lebih asem Nah lebih asem itu Bagus buat kopi-kopi Yang fancy yang sebenarnya Ke arah buah Misalnya banana coffee ini cocok Terus Berry Berry coffee itu cocok Kecuali berry prima Cocoknya itu Kenapa? Saya mau bertanya jadi Enggak karena dia asem Dia lebih asem Terus jadi Jadi blending dengan rasa buah ya Rasa buahnya jadi blend banget gitu Oke Gak perlu lama-lama lagi Kita harus coba Sebelum kita coba Kita harus coba Indonesia Ayong Ngopi Ada ayong ngopi sekarang ya Iya dong Kalau yang ngopi-ngopi Oh i see Bismillahirrahmanirrahim Ayo kita coba Oke gimana? Jujur sih kalau Gue Karena terbiasa minum kopi yang standar gitu ya Dalam artinya kalau gak kopi hitam Ya kalau gak kayak hazelnut Pokoknya yang berkacang-kacang itu Baru kali ini nih minum kopi pisang benana kopi Serius? Nariu Gue pertama kali nyobain banana kopi Di Warukop Tanjakan Oh Kopinya penyaknya anu Tuh pertama kali Ringan sih? Gimana rasanya? Ringan-ringan Ringan tapi berasa ya Berasa kopinya? Berasa kopinya Berasa pisangnya Apakah memang harus saya cari ini ya? Apanya? Banana kopi itu Atau harusnya agak creamy gitu Karena kan ekspektasi gue adalah Banana kopi kan Banana itu kan Karena biasa buat bikin kayak Milkshake or smoothie Itu kan creamy kan Ini tuh enggak Tapi nah Tapi agak light aja gitu Padahal ya Dia pake kopi itu 18 gram loh Artinya? Harusnya lebih kenceng Biasanya kopi shop tuh pake 15 gram Wow Wow Ini berani kopinya sebenarnya Memang kerasa kopinya Cuman aku pikir teksturnya bakalan creamy tuh aja sih Enggak Jadi dia masih mau Ini karakternya masih mau ngejaga rasa kopinya Iya Bener Bukan Menjaga rasa komplement ya Oh i see Oke Enak-enak Kalau di kopi yang kemarin yang pernah kita review Yang waktu itu yang kopi kecil Oh kala itu Kalau itu ya Itu kan lebih ke tastenya Iya Kopinya enggak? Kalau ini malah Ini malah kopinya sih Ini malah blending banget sih Antara banana, sirup, dan kopinya sih Oke sekarang giliran gue Ini regalnya Dia pake 3 regal Untuk bikin ini Harganya cuma Rp20.000 Kita Rp20.000 doang Terus Enak ya Enak gak Enggak terlalu banyak esnya juga Kopinya Kalau memang terlihat emang harus encer ya Berarti memang benar Memang Kalau ini Mengangkat kopinya Terasa banget regalnya Jadi Si regalnya itu Bener-bener Memperkaya rasa dari Si kopinya Malah jadi kayak milky-milky gitu gak sih? Enggak Karena kan regal biskuit susu kan? Enggak Ini malah jadi apa ya Milky sih enggak Cuma lebih kayak Dulu gue pernah Ngerasain kayak gini Bubur bayi Bubur Kan regal kan suka dikasih aranget kan? Gue pernah ngerasain gini Memori waktu kecil Udah di kantir sekolah Jumpin dengan guru silam Ini enak banget Enak karena ini es kopinya Terus Siang-siang ini suger banget Enak Si suka Oke Terus juga Kalau kopinya Banyak radika Dia itu Sebenernya Biasanya harusnya Lebih mahal Cuma ini harganya murah Gue kaget banget Terima kasih Tentang rasa Bener-bener ya Langsung aja nih 1-5 Kalau gue karena belum punya Membanding ya Tapi buat gue Karena pas Momennya pas nih Lagi siang-siang Menuju sore gini cerah Pemandangannya juga enak Sebenernya Karena kita dapat-dapat View yang banyak pohon-pohon Yang banyak pohon-pohon ya Ambil pohonnya ya And then Soalnya juga homey banget Pas Jadi 4,5 4,5 ya Kalau gue sih Dan harganya murah Portable banget Gue ini surprise Ini karena harganya murah Gue kasih 4,7 sih Ini harganya murah banget Untuk ukuran Untuk ukuran ini Di daer Jakarta loh Iya sih Iya kan Biasanya 20 plus Ini 20 ribuan aja Ini harga Masih sebuah banget 20 ribu net loh Iya kan 20 ribu net Gak pake kok Gak pake Gak pake plus-plus Gak pake plus Iya gitu aja ya Kita mau lanjutin ilmannya Sebenernya gak habis Jadi kalau saya mau kesini Enak dateng Barang temen Ini open space juga Jadi pasti Di dalam juga ada Tempat yang enak Kalau mau yang AC Tapi jadi nyaman lah Suasananya Dan pas Jangan lupa Klik like, subscribe Tengok tombol lonceng Dan share kebanyak orang Jangan lupa protokol Kesehatan ya Yes Pake double masker Terus bawa juga ini Apa namanya Hed� Itu aja ya Takut banyak motor Mahal lewat Ntar malah berisik Gitu aja ya Dan bye-bye Bye-bye